Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dalam pelajaran tematik bersama Bu Hini Kali ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 Sebelum belajar, mari kita baca Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 Yaitu tentang Lani dan keluarga Bagaimana kegiatannya? Yuk kita ikuti bersama Ayah sedang duduk di ruang tamu Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis Di meja terdapat pensil, pena dan juga buku-buku Bisakah anda menuliskan banyak buku dan alat tulis sesuai gambar? Setelah kita menghitung buku dan peralatan tulis tersebut Ayo kita membuat baris bilangan sesuai gambar Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya Kita susun dari bilangan yang kecil ke yang besar ya Mari kita amati percakapan Lani dan ayahnya Ketika ayah sedang merapikan peralatan Lani datang dan mereka bercakap-cakap Ayah punya permainan baru Ada Lani, ayah punya kartu bilangan Ayah titik-titik jelaskan cara bermainnya Cara bermainnya mudah Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu Perhatikan pola bilangan yang ayah susun Lani boleh mencobanya Boleh Lani, silahkan Ayah senang Lani rajin belajar Titik-titik ayah sudah membantu Lani belajar bilangan Nah Ananda semua, bagaimana cara mengisi titik-titiknya? Ya, tentu saja kita memakai kata-kata Tolong Kemudian satu kata lagi yaitu Terima kasih Coba Ananda letakkan dua kata tersebut Selanjutnya, marilah kita lengkapi gambar yang hilang Pada pola bilangan di bawah ini Coba kita perhatikan Pada pola gambar pertama ada segi 4 Yaitu berapa? Ya, satu Kemudian di pola kotak berikutnya ada tiga Dan seterusnya ada lima Kemudian bagaimana cara mengisi yang paling akhir? Ya, caranya adalah kita hitung Di kotak pertama ada berapa segi 4? Ya, ada satu segi 4 Kemudian kita perhatikan lagi di kotak kedua Di kotak kedua ada tiga Berarti kita harus menemukan penjumlahan berapa Biar menjadi tiga Ya, tentu saja Satu ditambah dua Oke, menjadi tiga Kemudian kita perhatikan lagi kotak yang ketiga Ada lima segi 4 yang di sana Berarti tiga ditambah berapa nak biar jadi lima? Ya, tiga ditambah dua Dan dia menjadi lima Jadi sekarang tugasan Anda berapakah segi 4 yang berada di kotak terakhir? Berarti lima ditambah dua sama dengan tujuh Silahkan Anda isi ya Dan buatlah segi 4 berjumlah 7 buah Sekarang mari kita lihat lagi di soal nomor dua Di dalam kotak pertama ada bangun datar 2 segi 3 Kemudian di kotak kedua ada 4 Di kotak ketiga titik-titik-titik Di kotak keempat ada 8 segi 3 Bagaimana cara kita mengisinya? Ya, tentu saja kita menjumlahkan 2 ditambah berapa biar 4? Ya, ditambah 2 sama dengan 4 Kemudian berarti di kotak ketiga kita menambah berapa lagi nak? Ya, 4 ditambah 2 sama dengan Ya, berapa nak? Ya, tentu saja 6 Oke, kemudian di kotak berikutnya 6 ditambah 2 sama dengan 8 Nah, insya Allah Anda semua sudah paham ya Bagaimana cara mengisi titik-titik yang ada di dalam kotak Sekarang tugas Anda adalah mengerjakan Latihan yang nomor 3 Setelah tadi kita menyusun atau melengkapi Pola-pola gambar segi 4, segi 3 dan juga pola lingkaran Maka marilah sekarang kita susun angka-angkanya ke dalam kotak-kotak ini Kalau kita lihat pola gambar segi 4 yang telah kita lengkapi tadi Ada berapa saja angkanya nak? Ya, ada 1 Kemudian di kotak kedua ada 3 Di kotak ketiga 5 Dan di kotak keempat ada berapa? 7 Ayo kita masukkan ke dalam kotak ini Mari kita masukkan lagi pola gambar segi 3 Apa saja angka-angka yang kita susun tadi? Ya, ada 4 dan seterusnya Baik, sampai di sini dulu Perjumpaan kita pada pelajaran tematik Tema 4, tema 2, pembelajaran 5 Sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton